Intro Gubernur Kalimantan Barat Sotermiji menyebut Keindahan Pantai Temajuk Kalimantan Barat lebih dari Bali dan Lombok Gubernur Kalimantan Barat Sotermiji mengatakan bahwa potensi wisata pantai temajuk sangat luar biasa Dengan panjang pantai mencapai 44 km tanpa putus Sotermiji mengatakan jika boleh mengklaim bahwa sebenarnya lebih indah pantai temajuk Kalbar daripada pantai yang ada di daerah Bali maupun Lombok Kegiatan ini merupakan kolaborasi dan sinergi polda Kalbar bersama Pemprov Kalbar dalam hal ini di Sporapar Kalbar Untuk memperingati hari wisata dunia dan hari lalu lintas Bayangkara Kemudian dirangkaikan dengan ekspedisi Bayangkara Katolistiwa yang mengangkat tema Festival Pesona Temajo Gubernur Sotermiji mengatakan sejauh ini jika dilihat penduduk kucing Malaysia lebih sedikit dibanding penduduk sampah saja bukan sekalbar Yang mengatakan potensi wisata temajo ini dirasanya lebih bagus dan sangat memiliki potensi yang lebih besar Akhirnya, para wisatawan asing dari Malaysia takut masuk ke temajo Kalbar Dikatakannya sebelum COVID-19, aktivitas orang Malaysia datang ke temajo bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 orang per minggu Terkait itu, Sotermiji menyampaikan sudah meminta Kemenkumham segera membuat pos Kalau Malaysia hanya 15 meter dari perbatasan di Melano, Kalbar harusnya seperti itu juga Sotermiji mengatakan tidak banyak daerah di Indonesia dan mungkin tidak banyak di dunia yang daerahnya mempunyai pantai Sepanjang 44 km tanpa putus Dengan kondisi pantai yang bersih dan ada pohon yang rindang di pinggir pantai Untuk infrastruktur pendukung, Sotermiji menyampaikan terkait jalan tahun ini selesai sampai ke sini atau desa temajo Dan tahun depan baru sampai ke perbatasan Selain itu, untuk saat ini, Sotermiji menyampaikan sedang dipasang tiang listrik Sebab kalau sudah masuk listrik, hotel akan bermunculan di sini Tribunan, sekian berita untuk saat ini Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak Terima kasih telah menonton!